BTPL Inpersero memastikan Ibu Kota Nusantara IKN akan teraliri oleh listrik hijau pada Agustus tahun ini. Pada Agustus nanti listrik dari IKN sudah berbasis pada listrik hijau, ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam RDP dengan Komisi 6DPR RI di Jakarta, Rabu 3 April 2024. Darmawan memastikan pihaknya akan terus memantau proses transisi energi itu, bahkan PLN nantinya akan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya PLTE sebesar 50 MW untuk mengaliri listrik di sana. Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Bambang Susantono mengatakan, penggunaan energi hijau Green Energy untuk tenaga listrik akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara IKN. Menurut dia, akan ada tiga tahap dalam merancang pengembangan energi hijau tersebut. Sistem tenaga listrik yang dirancang dengan sumber energi hijau dikembangkan dalam tiga tahap, jangka pendek tahun 2022 sampai tahun 2023 Piveroo Fop, face support di tempat umum dan komersial, perumahan, industri, dan stasiun pengisian daya, ujar Bambang dalam acara klien EBGE Tradimision Agenda di Jakarta, Senin 6 Juni 2022. Sebagai mana dilansir dari siaran Pers IKN, sebelumnya diberitakan, PT Indonesia Tomnets Plus PLN Aichen Plus sebagai anak usaha PT PLN Persiro yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi memastikan listrik dan telekomunikasi di Ibu Kota Nusantara IKN tidak pernah mati. Direktur utama PLN Aichen Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi menjelaskan, hal ini merupakan bentuk kolaborasi PLN Group dalam penyediaan sistem pelistrikan dan fiber optik yang andal di IKN. Konsep yang kami bangun di IKN sejak dari pertama, setiap kabel listrik sampai satu titik. Maka fiber optiknya juga sampai, kata Ari dalam publis ekspose pengelenggaraan infrastruktur bersama telekomunikasi dan market briefing lanjutan di KIP P1 IKN secara dalam jaringan daring, Senin 15 Januari 2024, bahkan selain dijamin tidak pernah mati, listrik dan telekomunikasi di IKN juga dijamin tidak pernah kedip atau dalam arti bermasalah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.